pokoknya saya senang apa ini lah yang menolongi maksudnya Rukun ya tau ngomong waduh sak pikir bagus banget meskipun ya Raman Fahadhi tapi kan gue kan ya keren sama yang murid terus mikir nasibnya apa? kan keren apa? dipahami dari caranya syukur cara pandang kita ketika di dunia kita berhasil dihisap, berapa dihisap yang ada dan berapa dihisap berapa dikirin? tapi di dunia sudah sukses jika ini emat, berapa dikirin? jadi saya anggap baik akhirnya ketika ini emat ada masalah kisap ketika itu berapa dikirin? ada masalah apa? jadi ini dia belakang ada yang dikirin Anis kurli wa yaskur fa inna wa yaskuru nafsi Wa mantis apa nih bang ya syukur ku syukur sopoh manfaat nama yaskuru angusdini nyukuri sopoh man inafsi manfaat ketia wakduin yang manpi angka Wang syukur berarti ya manfaatkan ke wakduin yang anta Iyani sawabah syukrihi corona saat ini ganjarani syukuri waw ngelalu kutiwong diri Wa mantis apa nih wakafara waw ngafiri sopoh mananikmata yang nikmat dan berkata dari Allah, yang berkata dari Allah. Semoga berkata dari Allah, yang berkata dari Allah. Saya berkata dari Allah, yang berkata dari Allah. Dan itu berkata dari Allah. Karena saya semua, kata kafir dari Nabi, yang berkata hadis-hadis, itu tidak harus kafir keluar dari Islam. Tapi maknanya kafir untuk menyukuri, yang berkata keluar dari Allah, dengan sangat ekstremis, ada orang yang berkata-kata jadi kafir, juga untuk menggunakan kemali akan menjadi kafir. Hanya multi level, menjadi kafir. Berdosa ini, bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa. Maka ini menggiri, kan. Jadi, kafir keluar dari什么. Islam ini, mereka melihat jamah ulama. Apabila Nabi, nanti para ada yang ingat ini, Orang-orang Zina, saat Zina dia berstatus mu'min, tidak ada orang nyolong, ketika nyolong dia berstatus mu'min. Kalau dia saat itu mu'min, dengan aturan orang mu'min harus meninggalkan maling, meninggalkan Zina, maka dia pasti tidak Zina. Tapi bukan berarti yang Zina kemudian menjadi kafir. Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa, itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir, maknanya mungkiri dan mati, bukan keluar dari Islam. Kata kafir yang digunakan untuk orang Islam, maknanya mungkiri dan mati. Kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terus kedua, bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Suleiman. Nabi Suleiman itu mungkin tidak keluar dari Islam, bukan mungkin kan? Karena Nabi itu maksud, Nabi itu terjaga dari dosa kan? Tapi ketika Nabi Suleiman dikasih kerajaan besar, dia mengatakan, beliau mengatakan, liyab liwani, aaskuru, amakfur. Semua kerajaan ini untuk muji saya, aaskuru, bisa saja saya syukur, amakfur, atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak, tidak syukur. Menjadi apa? Keluar dari Nabi Islam. Terus yang lebih mudah lagi, dan mungkin Anda apa? yang lebih mudah lagi. Ini adalah ayat lahim syakardu, lahazidhan aku. Bandingannya walaim kafardu. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulanya ngaji. Ngaji ini ratau. Tahlilan bid'ah kafir. Wabir zino kafir. Tahu itu segede. Kafir pegaibang rentenir. Ngaji rata. Cangkeman. Neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya. Maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang korong jawa kosok balene. Lawan kataan ini. Syukur. Kata-kata, lahim syakardung. Lahazidhan aku. Balaim. Jadi, yang mana-mana yang ditolak. Lahim syakardung itu tidak syukur, tidak tambah. Tidak orang syukur. Orang yang tidak syukur tidak tambah. Oleh, bukan orang yang sangat orang Islam. Kacak, orang berasyukur. Kok memang langsung menculak. Orang yang kemacikannya. Dia ngaji semua. Bapak itu? Jadi, orang ini ngaji. Ngaji ulama yang warah, yang ilmu benar. 第一nya dia berjual. Berjual. Berjam. Berjual. gue saduk seneng terus doa orang ulama Allah nyifati rasul itu ya komitabirul mursalin mursalin sopok itabiu malay salukum jadi ciri utama rasul itu rapati seneng dulu ulama itu harus adulah biaya ya sekadari butuh selesai yang pantas-pantas yang murid ini butuh dulu tapi gue lucu-lucu dan gue lucu timan karena gue kan iman tenang karena di duit kukar kukur terus raih satu dia nyontek caruntuh susah nombor bismillah ya ini jelas ya ada tiga ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nombor ini ayat ini saya nama ya syukur yang terkenal itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nombor yang benar-benar keluar dari islam terus halal darai tidak seperti itu yang benar-benar keluar dari islam itu tidak ada Quran saudara ini Muhammad pembohong itu tenang keluar dari nombor nanti mau bodoh ini itu identitas semis biasa bodoh ini kan terlatih mulai cilip jadi cilip kalau sekolah mulai cilip terus pinter nombor pinter setelah latih teman itu kurang nanti kafir dia mau bodoh ini itu so ya mpun sepura pengeran diurus itu dan manti sapani wong kafir aku ngafiri sopaman ngafiri anikmata yang tidak sampai ngafiri Allah subhanahu nombor mta'ala mau ngafiri nombor nombor fa'innahu ha'amu wa sattam na'wa u'an yun datang semu'ki an'khal isang ma'fliy wa hamidun datang terpuji mahmudun terseingkan dan muci fisu iyi dan tindak lampai maksudnya maksudnya anaknya ya istuah tapi tetap digang ya bunaya anak cili mereka beri nombor lain acara orang tuamu ya orang tua terus masih beri nombor itu bagi orang tua itu cacih cacih kita cacih cacih merosok belas latus sriqbillah anak 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 ada yang berhati ada yang berhati karena ini ini tidak cilid jadi itu apa jadi saya tahu saya tidak tahu saya akan berada anakmu saya akan berhati saya tahu, saya akan berada di ibu saya akan berada di sarapan di luar biasa saya harus berada di luar biasa di luar biasa di luar biasa ini jelas ini jelas kalau syrik ya disebut lato syrik jadi Quran punya tradisi kalau disa syrik disebut siapa lato syrik orang kok padeh dianggap syrik kalau tidak nyiriki Allah itu lagi kehafir tapi kalau tidak nyiriki apa misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat ya dianggap hukum Allah mengenai kritiknya saya terom dan al-budi kalau ini yang sarang saya mengatakan kubur al-yakiniat kalau ini yang mengatakan kubur al-yakiniat sekarang ini saya terom dan al-budi beliau itu termasuk orang yang mati syakir karena beliau mati ketika dibom syri ya pas mengajar tafsir beliau mengkritik wahabi begini mengkritik kalau orang tawasul nabi jari syrik tawasul kuburan jari syrik padahal hanya tawasul memposisikan orang sholah ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa gak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul berwasilah sama orang sholah dihukumi kafir kalau pelantara dianggap kafir lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah dan mereka menjawab syafani tabib kata kalau ditanya kenapa kamu sembuh alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya obat kemarin cocok dan kenapa mereka gak ngukumi kafir angkerpong sholah disebut kafir nah obat gak kafir kenapa kamu sampai ke Amerika cepot karena pesawatnya cantik oh gak kafir bisa jika sebab ke kafiran adalah mengisnatkan fi'lu keselain Allah harusnya semua kata-kata ini kafir juga di dokter kafir warek bermangan enggak makan nih bagus kenapa uswarek kenapa warek bermangan kafir mengisnatkan warek ini makanan kenapa ini ngantuk wawratur kafir nah makanya kata saya trombin al-buddi orang mu'min itu punya bahasa semuanya itu nuruti adab ya semuanya itu nuruti tapi yang hatinya tetap yakin kalau Allah yang alfa-idul muhtar hanya Allah yang kata-kata pelaku ya kan mesti wawratur misalnya mereka tidak takut kenapa mereka mengajikan wawratur kenapa bingung gak di duit tapi ini lorong saya itu semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Alhamdulillah kenapa kenapa ingin keriting gak bisa ngisik gudul tapi kata-kata ngisnat nafi'lu selain dan aku yang ingin ahli telfit kenapa keriting kenapa gudul kenapa rati duit kenapa ngisi sembrung makanya ini masalah melalui wawratur ngaji Allah itu menerima hukum adat sampai ada kata-kata al-adat muhaqam adat itu boleh jadi makanya kata kitab hikam kata kitab hikam andirkan tidak ada hukum adat maka orang mengatakan begini itu murtad so amil tu lelikalillah saya mengerjakan semua ini demi Allah misalkan akan Allah itu yang butuh pasukan yang butuh asupan dari anda jadi butuh di wangi butuh dibantu kenapa kengi wangi agomo tenanan selapa kengi wangi Allah tenanan itu berarti naratai wangi repot sembrung makanya bahasa saking seneng oh iya lagi ngelungi tapi ini ngatih ngomongin orang orang nih wah kerepotan ya ngobrol orang 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 ngelungi masih orang 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 kita tapi tersing bukti seneng meskipun ya Raman Fati tapi kan kan ya keren terus mikir nasibnya kan keren Mustafa ya tahu sebetulnya 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 kan butuh tapi kan gue nunjuknya maha baik menikmati menikmati kalau Islam kabel saya bilang Allah, saya mengikuti agama Allah tak rewangi ini demi belok tapi Raman yang mengatakan tidak rata belok Allah terbatas ya Raman bergabung hatinya makanya kabel ngomongan itu mahmali alal mahab yang sanggir itu juga walaikina amanu asyad tuhuk Raman Islam takut itu tidak menolongnya Allah Allah butuh bertolongan dia tidak sujud Allah butuh sujud Siti Jenar wajah kok sembron makanya omongan itu ya seorang usaha ngaji melalui ngaji dan roh duduk makanya kata saya terutama itu tidak perlu seperti itu ya tapi saya yakin ya wahabi yang alim yang tidak seperti itu saya sering ketemui kalau ulama mereka ya damai ya sudah kecil-kecil kan bukan kadang musibinya yang salah letak tapi kalau ulama nya ya sudah baik ya sama ulama kita ya semuanya baik karena ngomong-ngomong yang salah tafsir kalau itu rupin-rupin terus jadi ilmu kuat apa tapi ya tapi ya rupat dan gue rame-rame nantunya ngajian ngani apa darul bala dan dinyo apa darul bala ngajian berduk apa tapi saya pastikan kalau warna itu Allah itu mentoleransi kalimat yang dibatuh adab Allah mentoleransi kalimat yang dibatuh adab dan sebut ulama muririan dahul al-adab wakamah antara adab itu sudah dihubung agar ada yang mu'min itu yakin ada yang kerasannya Allah tapi kalau kalimat dulu misalnya barma kenapa warna yang libar gimana kenapa seger yang berlumpi berarti itu yang pakanan berarti pakanan itu serius berarti pengganti Allah yang berasaan itu berarti berkata itu berkata 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 ketemu Nabi Assalamualaikum Ya Rasul tidak berkata selamat ada orang berkata terus berkata 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 saya doakan selamat kalau tidak dia dalam saya tidak khas saya menit Assalamualaikum Ya Nabi saking senang terus salam tapi tidak berkata di pikiran tidak doakan selamat kalau tidak Anda dalam bahaya ya orang yang bukti senang selamat alikah apa senang pacaran terus dikwih aslin rabu arani ayo 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 tweaks come 120 but like ayo bіл contin poi hal anak om al siihen al maksudnya ini, innamal kalamu lafil fu'adi wa innamadu ilal lisanu alal fu'adi darilah maksudnya, kalau ahli mantep kan kalamu tidak ada gunanya, mau tunjuknya apa yang di hadit sebetulnya kalamu itu sudah ada gunanya ya misalnya saya senang pacaran, saya sudah ada maksudnya saya senang kalau saya ngomong-ngomong ayu-ayu yang sangat senang, saya kan dia mau ngomong orang-orang pegawai padahal orang-orang itu saya ngomong-ngomong apa tentang jalan yang tinggal mas setelah itu seumur saya inginkan kamu langsung tidak tahu, baiklah, kalau tidak penuh saya inginkan pahamu tidak perlu nama ini, kalau saya inginkan pahamu mereka, saya inginkan pahamu saya inginkan pahamu, mereka inginkan pahamu yang mau ngayu, itu saya nontonverang-birang saya ingin melok-melok, wa Terima kasih.